selamat menikmati apapun memang harus diangkat, harus diambil, harus dioperasi dan ini masih nunggu satu kali lagi pemeriksaan pepscannya ya pepscan itu untuk mengetahui sampai sudah sampai kemana gitu mudah-mudahan sih gak sampai kemana-mana, sudah langsung ambil tindakan ya nunggu pepscan ini kan pepsannya lagi didaftari kurang tahu berapa lama ya, pepscan tapi kan langsung sih besoknya jati ini lagi nunggu dari rumah sakit kan nunggu giliran lagi nunggu dari rumah sakit karena dicampakan dulu dari rumah sakit habis itu ya langsung mungkin minggu depan ini nih sebetulnya kemarin itu gak ngapa-ngapain ya sebelum tahu, tapi setelah dihabis di biopsi itu memang kayak apa ya, kayak orang kena encok di situ di kelenjarnya ini, kelenjarnya itu sakit banget ya dituduh aja, tapi ya dituduh-duduh aja kamu hidup-duduh aja sekarang jadi kepikiran nanti akan dilakukan seperti apa ya kepikiran manusia milah pasti kepikiran karena kan ini bukan hanya operasi, masih ada cerita nanti ngadepin kemu, ngadepin ini kan enggak semudah itu, enggak sememang itu tapi ya saya percaya bahwa Allah akan memberikan semuanya ini yang terbaik buat saya dan saya yakin saya tetap akan diberi kesehatan ini setelah apakah akan istirahat terlalu selatuhnya? ya lihat-lihat, kalau kemonya nanti kuat ya kita tetap kerja tapi kalau memang tergantung imun kita makanya kita bikin happy biar imunnya kuat biar meskipun kita nanti kemo masih bisa kerja ya kita kerja selain berobatnya ini, apa malah terbaik? aku enggak berani harus spikulasi ya Mbak ya mungkin alternatif juga banyak itu cocok-cocokan dan itu juga bagus cuman kalau aku enggak mau spikulasi kalau memang harus dioperasi, ya dioperasi kalau buat aku, aku ikutin anjuran dokter ya banyak yang ngasih aran banyak banget yang coba ini nyokyo karena aku enggak mau coba tapi kalau memang dokter sudah selanggar dan diangkat, ya diangkat ini setelah hasil biopsinya keluarkan itu mah? masih 2 cm ya? kemarin diameternya 2 minggu yang lalu sih masih 2 cm alhamdulillah masih 2 cm ini setelah hasil biopsinya keluarkan diangkatnya kamar ganasnya gimana sih? perasaan yang mungkin masih nangis ya nangis lah kan waktu itu masih punya harapan sebelum biopsi keluar tapi setelah ini ya nangis dan aku enggak bisa ngomong apa-apa sampai, ayah Mbak dulu ngomong apa udah yang terbaik aja dok yang terbaik aja di Indonesia kan udah baik di sini, di Indonesia kan udah baik ngapain keluar meski Indonesia udah canggih-canggih kok ada ramuan khusus atau enggak minuman? enggak ada enggak ada sekarang lagi konsumsi kebetulan keponakan bukan kerja ngurusin makanannya orang-orang kena cancer nah kebetulan banget jadi sekarang udah diurusin makannya sama dia ya jus-jusan terus enggak makan daging itu di-stop dulu sekarang lagi jus terus makanan sehat lah pokoknya makanan buat orang-orang yang kena cancer tadi bilang sempat nangis-nangis sekarang nuatin diri sendiri bisa? tergantung pertanyaannya kalau pertanyaannya di di arah ke nangis ya nangis sedih ya sedih pasti sedih lah kita kan kebawa aja kalau kalian kan happy tuh ketawa semua aku happy kata teman-teman banyak yang juga belum tahu kalau namanya sakit tapi kok nggak masih tahu sih? ya dengan ini kan mereka nggak usah dikasih tahu tahu semua akhirnya kan pada WA sehat ya sehat ya banyak yang WA gitu musuh harus satu-satu dikasih tahu ini udah berita semua udah banyak banget tapi lu berarti langsung ada yang diaprik Mami banyak ya? iya teman-teman Srimulat nih udah support banget keluarga ini orang pertama yang support saya ini orang 24 jam yang nggak pernah lancer dari sebelah saya keluarga keluarganya kan karena Mami katanya kan tulang punggung jadi pada kuatir semua keluarga besar katanya Mami ya tulang punggung itu kan itu kan tidak sebenar dulu kan mereka kan udah gede-gede kuliahnya udah selesai udah pada kerja semua udah mandiri semua kan meskipun masih ada yang ditanggung tapi ya tidak sebenar dulu maksudnya jadi lebih proteket nggak ke istri ini? apanya yang diprotek? dijalani aja insya Allah Tuhan kasih yang terbaik amin teman-teman Srimulat nih? iya udah udah semua Mas Poh Mas Kasang udah ya mereka menguatkan semua belah kirun semuanya menguatkan nih support-support saya semua untuk pekerjaan sendiri lebih milih-milih kasi Mi? kita apa? untuk pekerjaan sendiri lebih milih-milih gue mau milih-milih ya masih tetep jalan kerja ini kerja terus aku dusung juga masih ada syuting terus sampai hari Jumat ya masih baca nominasi nanti hari Jumat ada nominasi apa kah? jadi memang nggak mengurangi dalam waktu dekat belum mengurangi pekerjaan belum jadi dokter sendiri mungkin diimbau nggak Mi? untuk mengurangi enggak dokter malah happy ya Mbak Mbak Nung happy ya gitu enggak ada cuma makanan aja yang sehat makanan aja yang sehat kini jalan ataupun perubahan dari kondisi sekarang saya sendiri apa yang harus dikirim coba dikirim? apa ya Mbak? enggak ada sih cuma disuruh makan sehat makan sehat gitu aja udah nggak boleh sembarangan setelah operasi nanti juga harus sudah makannya memang harus dijaga benar gitu atau mungkin ada makanan yang dipantang? enggak ada mungkin saya kasih makanan sehat nanti kan ada keponakan ku yang bikini makan tapi melalui penyakit ini ada perubahan dari fisik misalnya aku kontak? belum sih oke mau kalau udah kemok biasanya tapi nggak tahu sekarang roncok nggak cocok sampo enggak enggak Mie katanya Mie bener nggak sih yang kayak jual-jual rumah buat biaya gitu jual-jual apa itu berita apa itu dari mana itu beritanya saya nggak pernah ngomong kayak gitu loh itu nggak bener ya Mie? nggak bener cukup ya Mie? Alhamdulillah ya 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 pake aturansi BPJS berdaunnya BPJS ya kasih ya terima kasih mas makasih ya mas